Jangan kamu asal ngomong, terus udah gitu ya. Sementara mereka menganggap apa yang kamu omongin gitu, apa yang kamu ucapkan itu emang bener gitu. Jadi jangan sampai bikin mereka jadi kecewa. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Peak A Cut. Kali ini saya lagi ada di Monte Coffee, tepatnya di Jalan Peninggaran Raya, nomor 61, daerah Tanah Kusir, Kebayoran Lama. Kita cari tahu yuk, di dalam, dia ada apa aja. Nah, kita cari tahu. Ada apa aja di sini. Hai, hai, siap. Mas, kita mau pesen menu-nya apa aja nih. Wah, ini minuman. Ada nasi goreng nggak di sini? Ada, Kak. Ada nasi goreng konding, ada nasi goreng teri juga, nasi goreng kampung juga ada. Kalau nasi goreng Monte itu apa aja isinya? Kalau nasi goreng Monte, kita pakai perempuan, sama pakai table juga. Kayak wortel, dan lain-lain. Oke, boleh deh nasi goreng Monte-nya satu. Sama, tadi di depan tuh, saya sempat lihat ada minuman, namanya lucu-lucu tuh, nama wayang, ada Rama, ada Sinta itu apa tuh? Kalau itu dia minuman baru kita, hotel dari Monte Coffee. Oke, oke. Kalau Rama gimana? Kalau Rama itu dia lebih ke seger juga, asim juga, seger. Dia juga dari sirup vanila dia. Rama, oh jadi putih ya? Iya, jadi putih. Kalau Sinta? Kalau Sinta, kita pakai sirup leci, dia warnanya merah. Aku Sinta deh. Oke, jadi tadi nasi goreng Monte sama Sinta ya? Sama Sinta. Yuk kita cari tempat buat bahas generalnya dulu. Oke, enak nih. Ini enak nih. Ya. Untuk generalnya, kita mulai di sini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk generalnya dulu ya. silahkan dipilih mana yang paling tertarik energinya oleh kamu kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, kita lihat yang pertama. ada page of one. Di sini kamu perlu lebih memilah lagi mana yang memang sudah dikejar deadline nih minggu ini, mana yang memang harus kamu follow up, kamu kerjakan. Jadi, jangan sampai minggu ini sebenarnya udah padat tuh kerjaan kamu, tapi kamunya enggak ini gitu, kamunya enggak konsen, kamunya enggak fokus, jadi kesannya kayak kamu enggak ada kerjaan. Padahal sebenarnya udah nunggu tuh. Jadi, coba dicek lagi tuh email, mana yang memang mesti kamu respon cepat, mana yang memang sebenarnya mesti kamu follow up, mana yang harus. Jadi, itu harus kamu perhatikan minggu ini, jangan sampai ada yang miss. Sementara untuk yang milih kartu kedua, oke, ada Hermit. Di sini kamu diminta untuk bisa lebih introspeksi, untuk lebih menyadari atau mawas diri apa sih sebenarnya gitu. Yang harus dihindari, yang harus dihilangkan, yang harus dikurangi. Sifat-sifat dari kamu yang sebenarnya itu kurang baik untuk kamu apa ya, kamu teruskan gitu, kurang baik, kalau itu lagi-lagi-lagi kamu lakukan gitu. Jadi, minggu ini harus bisa introspeksi, harus bisa yang lebih aware, lebih kemenyikapi, lebih ke perbaikan untuk diri sendiri, supaya ke depannya bisa lebih baik lagi. sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada The Star. Jadi, minggu ini kamu bisa jadi inspirasi buat banyak orang, kamu bisa juga motivasi banyak orang, jadi apa yang kamu lakukan itu bikin orang-orang sekitar kamu tuh jadi ini, jadi kagum, jadi tertarik juga untuk melakukan hal yang sama dengan kamu, jadi kamu tuh bisa menginspirasi banyak orang. Nah, itu harus terus kamu lanjutkan supaya tadi, apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Oke, itu untuk yang general, sekarang kita mau cari tempat lagi di sini, mana yang enak lagi buat jadiin tempat untuk kita bahas karir dan keuangan. Ini persis di pinggir jalan raya, jadi ini lantai duanya outdoor, bisa buat smoking. Nah, kita cari tempat, ih, lucu nih, kita cari tempat di sini untuk bahas karir karir dan keuangan. Oke, sekarang kita bahas tentang karir dan keuangan. silahkan dipilih mana yang paling tertarik energinya buat kamu kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. buat yang milih kartu pertama untuk karir ada Queen of Swords. Kamu harus bisa lebih komit dengan apa yang kamu katakan. Harus bisa pegang janji kamu. nggak nggak cuma misalnya ke klien gitu ya, tapi juga ke atasan kamu, ke rekan kamu gitu. Jadi, jangan terlalu cepat ngeluarin statement, terlalu cepat ngejanjiin sesuatu, tapi itu nggak kamu realisasikan dan itu jadi mengecewakan pihak lain. Jadi, jangan kamu tadi, jangan kamu asal ngomong, terus sudah gitu ya. Sementara mereka menganggap apa yang kamu omongin, apa yang kamu ucapkan, itu emang benar gitu. Jadi, jangan sampai bikin mereka jadi kecewa. Karena tadi, kamu nggak bisa megang janji. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada The Lover. Untuk minggu ini kamu jadi lebih semangat untuk ke kantor, kenapa? Karena bisa, konotasinya bisa dua nih The Lover. Bisa karena memang kamu menyukai apa yang kamu kerjakan, kamu senang gitu, ini memang passion kamu, jadi kamu semangat ke kantor. Tapi bisa juga karena ada seseorang yang emang kamu suka, makanya kamu jadi semangat. Kamu jadi masuk kerjanya cepat, gitu ya, kamu juga jadi rajin, kamu nggak sering bolos, gitu ya, terus lebih disiplin, jadi tadi bisa ada dua kemungkinan, either memang kamu suka dengan pekerjaannya, itu memang passion kamu, atau memang ada orang yang kamu suka, gitu. Sementara yang milih kartu ketiga, ada ring of card. untuk pekerjaan kamu harus bisa lebih mempertimbangkan sebenarnya kalau kamu ngelakuin A konsekuensinya apa, kamu ngelakuin B konsekuensinya apa. Jadi jangan melakukan sesuatu itu hanya karena kamu berusaha untuk nyenengin orang lain, jangan hanya kamu nggak enak, terus kamu kerjakan. Padahal bisa jadi itu bukan pekerjaanmu, tapi karena kamu nggak enak tadi, mau nggak mau jadi kamu kerjakan. Jadi kamu harus mempertimbangkan benar-benar itu memang pekerjaan yang harus kamu lakukan atau enggak. Dan kalau misalnya enggak, selama itu nggak ngerepotin sih nggak maksudnya. Cuman kalau itu jadi ngerepotin kamu, terus jadi kamu yang kebebanan, ya mendingan kamu pertimbangin lagi. Nggak apain kamu kerjakan. Padahal itu kan bukan tanggung jawabmu. Oke, itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke keuangan. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya buat kamu? Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Wih, ada head of sword. Untuk minggu ini banyak pos-pos, banyak pengeluaran-pengeluaran yang di luar dugaanmu gitu. Jadi misalnya kamu minggu ini cuma ngebayangin, oke, saya cuma bayar ini, bayar ini gitu. ternyata banyak nih yang harus kamu ini, yang harus kamu bayarkan itu ternyata banyak. Ternyata di luar yang sudah kamu rencanakan. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai bocor. Oke, sementara untuk yang milik kedua, pada seven of cups, sedang merasa sebenarnya gini, kamu suka sama seorang gitu ya, atau kamu sayang sama seorang, bisa jadi itu udah jadi pasanganmu gitu ya, atau teman dekatmu. Kamu tuh berusaha untuk mengambil hatinya lagi dengan apa? Dengan ngasih barang, dengan mentraktir, dengan pokoknya lebih ke gimana caranya supaya dia senang. Nah, cara kamu mengambil hati itu, mau gak mau jadi itu mengeluarkan biaya, gitu ya, biaya yang kadang gak terduga, gitu. Jadi, satu sisi, kamu sebenarnya sayang, gitu ya, kamu sebenarnya sayang, tapi di sisi lain kamu gak bisa nolak. Bisa jadi dianya juga minta, gitu ya, bisa jadi juga kamunya yang gak tega. Jadi di sini, minggu ini, kamu harus bisa lebih ke nahan diri untuk tidak terlalu banyak asih terutama ke orang yang sebenarnya juga gak bukan kewajibanmu, gitu, untuk ngasih ke dia, gitu. Jadi, boleh ngasih, tapi jangan sering-sering dan jangan terus, jadi itu memberatkan keuangan kamu. Sementara yang mereka itu ketiga, nah, ada di sini ada cenderungnya ada rejeki, gitu ya, rejeki nolak, kamu tahu, maksudnya kamu tahu tuh, ya memang itu bisa jadi lebih kekara gini, misalnya kamu dapat arisan, gitu, kamu dapat bonus, jadi, kamu tahu memang kamu tuh karsnya besar untuk dapat, gitu, minggu ini. Kenapa? karena yang lain-lain udah banyak nih yang dapat, gitu, jadi, di sini rejeki nolak yang emang sebenarnya sudah kamu sadari, gitu, karsnya udah cukup besar kalau, oh ya, ini kayaknya minggu ini nih, gue dapat nih, gitu, arisan, dan emang ternyata dapat benar. Nah, itu kalau misalnya kamu dapat yang memang cukup besar, terus, kamu juga masih punya kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan, sebaiknya dahulukan dulu yang wajib, baru habis itu buat bersenang-senang, gitu. Oke, itu untuk karir keuangan. Tadi karir sudah, sekarang kita cari tempat lagi untuk asmara. Nah, ini barangnya terbuka, enak nih buat tempat. Sip. kita main untuk asmara di sini ya. Oke, kita bahas tentang asmara untuk yang single dulu ya. silahkan dipilih kartu yang mana yang paling tertarik buat kamu kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. untuk yang milik kartu pertama ada High Prestige. Di sini kamu cenderungnya punya gengsi ketinggian. Punya ego ketinggian gitu. Jadi, lebih yang gini, sebenarnya kamu suka tapi kamu gak mau untuk maju duluan. Kamu lebih ke memilih untuk nunggu. Misal gini, kamu ikut dating apps terus ada yang like kamu gitu ya. Ya udah sih, meskipun kamu juga like, tapi kamu gak mau kamu nahan diri, kamu gak mau untuk gini duluan, untuk chatting duluan. sementara untuk yang milik kartu kedua, ada Three of Cups. Di sini sebenarnya kamu perlu lebih waspada, karena bisa jadi yang deketin kamu nih, yang lagi dekat, bisa jadi sudah gak single. Bisa jadi dia masih menutupi statusnya. Jadi, cenderung yang belum jujur nih. Jadi, kamu harus benar-benar cari tahu, harus benar-benar cross-check, jangan langsung percaya dengan apa yang dia omongin. Jadi, ini cenderungnya kamu lagi PDKT gitu sama seorang dan dia belum terbuka, belum cerita sepenuhnya, sejujurnya terhadap kamu. Jadi, jangan langsung percaya gitu aja. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada Death, Transformasi. jadi, disini lebih ke transisi. Perubahanmu menjadi single bisa jadi belum lama. Jadi, kayak kamu tuh belum lama putus, belum lama bercerai, belum lama pisah lah intinya. enak. Jadi, meskipun sebenarnya sah-sah aja untuk menjalin hubungan dengan siapapun, tapi coba sebaiknya kamu nikmati dulu. Kesendirian kamu tuh kamu nikmati dulu. Jangan langsung buru-buru mesti cari pengganti, mesti cari pasangan. Padahal sebenarnya luka kamu tuh masih belum kering, kecewa kamu masih belum sembuh. Jadi, tadi, nikmatin dulu kesendirian kamu. Jadi, jangan langsung buru-buru mikir, aduh, saya tuh gak bisa sendiri. Gue tuh mesti cari peganti, cari orang baru. Boleh, tapi tadi, sabar dulu. Jangan buru-buru. Sementara, kita masuk ke yang berpasangan. Kartu pertama, kartu kedua. Silahkan dipilih lagi mana yang paling ketarik. Ini buat kamu yang sudah punya pasangan. kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Yang milik kartu pertama ada Four of One. Minggu ini kesibukan kamu lagi banyak nih. Kesibukan pasangan juga bisa sama banyaknya. Jadi, usahakan gimana kalian masih tetap bisa saling berkomunikasi, saling cerita. kesibukan masing-masing. Saling cerita sebenarnya lagi gimana gitu. Jadi, jangan hanya sibuk, main sibuk, tapi terus geregetnya gitu ya. Terus hubungan kalian terus jadi ini gitu. Jadi kayak ngerenggang. Jadi yang udah aja sibuk sendiri-sendiri. minggu ini kamu harus sesibuk-sibuknya kamu coba duluan untuk komunikasi sama dia. Untuk jangan sampai miss, jangan cuma ketemu malam aja gitu di rumah. Oke. Oke. Yang kedua, Ten Oswald. Di sini yang perlu disiapin atau yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu banyak intervensi sama pasangan. Jangan terlalu banyak ngatur. Kayak semua-semua itu kamu yang ini, yang dominan. Mungkin bisa jadi kamunya nggak mau begitu gitu ya. Tapi ini karena kebiasaan. Karena selama ini kamu sudah terbiasa yang nyuapin pasangan. saat sudah terbiasa tadi, yang ada dia juga jadinya tidak punya inisiatif. Dia lebih nunggu lebih yang ini action kamu gitu. Lebih yang yaudah nanti juga dia ngeperesin. Nanti juga dia nah gitu. Jadi di sini kamu harus bisa nahan diri, harus bisa kasih kebebasan, harus bisa yang sekali-sekali nunjukin yang udah sekarang terserah kamu, jalan kamu, jangan kamu juga yang tentuin. sementara yang milik kartu ketiga, nah ada five of cup, cenderungnya lagi ada ini nih, ada ilfil nih, cenderungnya kamu lagi nggak ngerasa nyaman sama pasangan. Bisa jadi ada yang numpuk, yang karena kamu pendeng, terus tambahin ini nih gitu, kamu jadi yang sewat sendiri, kamu jadi yang nggak ini gitu, nah itu yang harus dicari tahu, karena ini kalau ilfilnya keterusan, bisa-bisa justru kamu nyari ini gitu, nyari orang lain yang menurutmu lebih nyaman dibanding pasangan, nah itu yang harus dihindari. Jangan sampai kamu ilfil sama pasangan, kamu nggak nyaman sama pasangan, bukannya kamu terbuka sama pasangan, tapi justru malah kamu terbukanya sama yang lain. Oke, itu untuk asmara, single sama yang berpasangan. ini saya lagi nunggu nasi goreng montinya, sebentar lagi sampai kali. Ah, ini dia nasi goreng monti ya, sip. Nasi goreng monti, sama Sinta. Sinta. Eh, ini ada ini ya Pak? Ada lemonnya, Oke, ini nih. Itu gula, gula pasir. Lucu nih. Sip, terima kasih Mas. Nah, ini ada sayur-sayurannya, ada vegetariannya, ada ayamnya juga. Jadi di dalam tuh, campur-campur. Coba. Ini aman buat yang nggak suka pedas, karena nggak pedas sama sekali. ini buat anak-anak juga cocok. Ada telur, telur oreknya juga di dalam. Ada telur orek, ada wortel, ada potongan ayam. ini pas banget buat anak-anak. Nah, jadi ada minuman Rama dan Sinta, kalau Rama pakai vanila, kalau ini, Sinta pakai sirop leci. Terus udah, gulanya ditempel sini. Penyajiannya cukup unik. seger banget. Rasa leci-nya kerasa. Jadi rasa leci-nya tuh dominan. Oke, kalau mau nyobain minuman Sinta sama nasi goreng Monti, silahkan mampir ke Monti Kopi. Monti Kopi. IG-nya juga Monti Kopi. di Paninggaran Raya nomor 61 daerah Tanah Kusir Kebayoran Lama. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Like dan tinggalkan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.